Suzuki Edress versi 2023 tampil sangat unik dan menarik perhatian dengan desain yang lebih membulat dan bergaya ala skutik retro. Dalam ajang pameran Intermod 2022 di Jerman, Suzuki memperkenalkan 3 skutik baru, termasuk Suzuki Edress 125, yang telah mengalami banyak perubahan signifikan dari model sebelumnya. Dalam desainnya, skutik ini menampilkan desain yang lebih klasik, dengan dimensi yang ringkas dan fungsional untuk penggunaan sehari-hari. Meski basisnya diambil dari skutik Suzuki AXS 125 asal India, namun Suzuki Edress 125 memiliki tampilan yang berbeda total dari motor yang beredar di tanah air. Suzuki Edress 125 dilengkapi dengan lampu LED untuk headlamp dan lampu senja, namun lampu sein dan stoplamp masih menggunakan bohlam. Motor ini dilengkapi dengan mesin 124 cc SOHC, 2 katuk, berlabel Suzuki Eco Performance, Euro 5, persis Suzuki Avenis 125. Tenaganya sebesar 8,5 dk di 6750 rpm, dengan torsi maksimum 10 N pada 5500 rpm, dan diklaim irit karena konsumsi bensinnya bisa mencapai 52,6 km per liter. Suzuki Edress 125 juga dilengkapi dengan fitur-fitur modern, seperti USB soket 2A, Suzuki AXS start system, side stand system, dan kombinat brake system. Panel instrumen menggunakan model semi-digital dengan tambahan info seperti jam, voltase aki, trigmeter, dan pengingat servis dengan indikator echo drive. Bagasi joknya sendiri memiliki luas 21,8 liter, dan tangki bensin berkapasitas 5 liter, yang letak pengisiannya di atas stoplamp. Suzuki Edress 125 memiliki ground clearance 160 mm, tinggi jok 770 mm, dan total bobot seberat 105 kg. Kaki-kakinya mirip Suzuki Avenis 125, dengan velg depan menggunakan ban 90x90, 12, dan 90x110 di belakang. Suzuki Edress 125 tersedia dalam 4 warna yaitu putih, merah, hitam, dan biru, dan akan hadir duluan di Eropa pada awal tahun 2023. Harga dari motor ini belum diumumkan, namun sudah pasti bakal meramaikan segmen skutik retro yang semakin populer, dan menjadi pesaing bagi Honda Scoopy dan Fazio. Dengan fitur dan desain terbarunya, Suzuki Edress 125 akan menarik perhatian konsumen, yang ingin tampil beda dan unik dengan skutik bergaya retro.